Ini kisah nyata, tidak ada di kitab. Ada suami istri punya anak kecil. Ya, anggap anaknya umur 1 tahun setengah. Satu saat, si suami itu mau berangkat kerja, ternyata di atasnya meja, itu ada obat dibuka. Si suami bilang sama istrinya, Dik, itu obat tutupan. Masuk uno di tempat yang aman, biar ada diminum sama anak kita. Itu obat dosis tinggi. Ternyata karena si istri ini sibuk dengan pekerjaan rumah, akhirnya obat itu lupa untuk ditutup. Mokadarullah, anak kecil itu ngelitis, diambil itu obat. Memang anak kecil itu apa-apa dimasukkan mulutnya. Penasaran. Akhirnya diminum obat itu dan mati. Nangis, bingung, ketun. Ini kalau suami saya datang, mau ngomong apa saya sama suami saya? Mau ngomong apa? Ya, bersambung minggu depan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilmalana ila ma'alamtana inaka anta lalimul hakim. Alhamdulillah. Ni'mat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di malam yang mulia ini kembali bisa berkumpul untuk duduk bersama di majlis salawat alhamidiyah. Semoga terus diberikan istiqomah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga perjuangan kita untuk duduk di tempat-tempat kebaikan menjadi sebab kesalahan kita dimaafkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik yang terjadi maupun yang akan terjadi. Dan semoga aib kita ditutup di dunia sampai di akhirat. Dan setiap pertemuan demi pertemuan kita selalu mensisipkan doa. Semoga menjadi penyebab kita berubah menjadi orang yang baik. Dan kita layak untuk meninggal dalam keadaan baik. Dalam keadaan khusnul khu'atimah. Bi khair wal afi ya amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam. Selalu tujuan limpahkan kepada junjungan kita baginda agung Nabi Besar Muhammad SAW. Tak lupa yang sama-sama kita muliakan orang tua saya, al-walid dan guru saya, Sayyidi wa Ustadi al-Habib Ali bin Faisal bin Ali bin Abdul Hamid. Beserta saudara kami ya khina, Al-Ustaz Muhammad wa Sayyid Abdullah bin Al-Faisal bin Ali al-Hamid. Dan kepada para habaib yang hadir ke semuanya, para asatid kita doakan semoga beliau semua diberikan panjang umur ta'ala. Diberikan kesehatan yang sempurna. Dua khiran wa batinan amin amin ya rabbal. Amin dan kepada seluruh jamaah hadirin dan hadirat muslimin muslimat. Para pecinta baginda agung Nabi Besar Muhammad SAW. Hadirin rahimah kumullah, Alhamdulillah. Sebagian solihin mengatakan, diantara ciri diterimanya amal kita, yang kita lakukan sehari-hari, yaitu adalah Basarallahu uyubanapsihi. Maka Allah SWT akan menampilkan di dalam dirinya, kekurangan dirinya masing-masing. Jadi orang itu kalau amalnya diterima, maka dia akan semakin melihat kekurangan dirinya. Dengan itu secara otomatis, dia akan sibuk memperbaiki dirinya, dan dia akan mengurangi sifat fudul, kepingin tahu dengan keburukan orang lain. Walid alik majlis seperti ini adalah tazku jami'ul ukul, mensucikan kita punya pikiran. Akhirnya bagaimana? Nasruk sabir rijal fuhul. Kita akan menempuh jalannya orang-orang yang mulia. Siapa orang yang mulia? Adalah orang yang tahu dengan kekurangan dirinya, dan dia selalu berusaha memperbaiki dirinya. La sabir rujul fudul. Bukan jalannya orang-orang yang fudul, yang tidak tahu dengan keburukannya, tetapi tahu dengan keburukan orang lain. Sehingga ketika dia sibuk memperbaiki dirinya, secara otomatis, maka daerahnya dia akan menjadi baik. Karena Allah SWT tidak mungkin menghancurkan satu daerah, kecuali karena penduduknya tidak baik. Kenapa penduduknya tidak baik? Karena tidak merasa kalau dirinya tidak baik. Rumung sawawai baik, dan dia tidak berusaha untuk jadi baik. Sehingga dianya jelek, dan dia tidak mau perbaikan dirinya, dan mengurukikan yang lainnya. Allah SWT tidak mungkin akan merubah kondisi satu daerah, kecuali penduduknya. Karena tempat itu tergantung penduduknya, maka semakin kita perbaikan diri kita, secara otomatis kita akan menguntungkan orang lain. Dan semakin kita tidak mau memperbaiki diri, dan itu bukti bahwa kita ini kurang serius dalam amal, kita akan merugikan daripada orang lain. Maka itu monggoh, melalui majlis ini koreksi, apa kekurangan kita dan perbaiki. Karena umur kita ini pendek banget. Tidak ada manusia hidup selamanya. Rasulullah sudah ngasih ancar-ancar, kurang lebih 60-70 tahun. antara 60-70 tahun. Yang lebih dari itu sedikit. Kalaupun lebih, on the deal sudah tidak fit. Mata burang, kuping empatik rumu, geger sudah sakit, asam murat, komplikasi, kencing manis, dan macam-macam. Maka itu perbaiki. Kita baru saja melihat fenomena di Banyuwangi. Terjadi musibah, terjadi balak, terjadi banjir di mana-mana. Kalau secara dohir, ya karena sampah, bib, nyumbet. Itu secara dohirnya. Tapi secara batinnya, dosanya kita ini. Makanya para salaf itu, kalau sudah ada suatu musibah dalam daerahnya, mereka tidak menyalahkan siapa-siapa. Menyalahkan dirinya. Ini gara-gara dosa saya. Bahkan sebagian sholihim tidak mau datang ke sholat istis kok. Kenapa alasannya? Karena dia merasa, takut gara-gara saya, hujannya dah jadi turun. Jadi, koreksi dirinya. Begitu pula, baik yang ustadznya, gurunya, koreksi, apa kekurangan kita. Kok bisa itu terjadi keburukan? Kok bisa suara kita tidak sampai kepada mereka? Sehingga terjadi hal yang tidak diinginkan dalam diri kita. Sampaikan juga kepada para umarok, pemimpin-pemimpin kita, dosa apa yang sudah dilakukan? Apa hal yang mereka restui? Sehingga menyebabkan turunnya balak daripada Allah SWT. Nabi kita Muhammad SAW. Ketika beliau pulang daripada Taif, beliau berdakwa dengan begitu gigihnya, tapi beliau mendapatkan penolakan. Siapa yang disalahkan Nabi Muhammad? Apakah provokator yang masuk, mempengaruhi kota Taif, terus Rasulullah dilempari batu sampai kakinya berdarah? Atau sahabat Zed sampai mukanya hancur, tidak bisa terdeteksi? Nabi Muhammad SAW belum membaca doa, Allahumma ilaika asku, da'faguwati, wakillati, wakillatahillati, wahawani alannasi, ya arhamarrahimin. Kan jangan Nabi tidak menyalahkan siapa-siapa, padahal mereka salah. Tapi Rasulullah mengatakan, Ya Allah aku mengeluh, aku sampaikan kepadamu kelemahan kekuatanku. Dan kurangnya daya saya ketika menghadapi manusia. Engkau ya Allah ya maharrohimin. Jadi Nabi Muhammad ini sudah disalahi, koreksi dirinya, ana yang kurang serius. Ini guru kita Nabi Muhammad SAW. Kok bisa itu daerah-daerah itu kena? Kita yang kurang serius. Ustaz, jangan antum da'wah di zona aman terus. Yang penting hasil. Yang penting dapat penghormatan. Keluar dari zona aman. Sampaikan suara kepada yang lainnya. Pemerintahnya, koreksi, apa yang dilakukan. Jangan-jangan gara-gara merestui satu hal yang tidak baik, ternyata turun musibah. Koreksi. Koreksi. Itu perlu untuk diperingatkan. Al-Imam Ibrahim bin Adham, seorang raja besar. Beliau seorang memiliki garis keturunan, seorang pemimpin yang begitu hebat. Satu saat, singkat cerita, Ibrahim bin Adham, beliau keluar dari kerajaannya, ditinggalkan itu. Kekuasaannya, kemudian kepemerintahannya ditinggal, lalu beliau menjadi seorang Yusufi. Ketika ditanya oleh beberapa orang, wahai imam, kenapa antum tinggalkan kursi jabatan antum untuk menjadi orang yang biasa? Beliau mengatakan, kata beliau, saya sobek urusan akhirat untuk nembel urusan dunia. Artinya kami membuat kebijakan-kebijakan duniawi, tapi mengorbankan urusan akhirat. Ketika saya melakukan itu, ketika saya dulu jadi pemimpin, kami tidak dapat dunia, mawajatna dunia, kami tidak dapat dunia, wala manuroke. Dan apa yang kami sobek, yaitu urusan akhirat, akhirat wala dunia, wala dapat semuanya. Lalu buat apa? Buat event besar, dihormat orang, namanya besar, tapi yang dalam mendapat kemusibat. Buat apa? Satu jiwa yang mati, merugikan yang lainnya, demi Allah semuanya ada untungnya. Karena satu jiwa akan diminta pertanggung jawaban dihadapan Allah SWT. Dan bukan salah mereka saja, salah kita juga yang kurang serius. Kok bisa masih ada yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran, ataupun tradisi, ataupun event, yang melukai hati Sayyidina Muhammad SAW. Dan terjadi di daerah kita lagi. Dulu terpengaruh terjadi ya, satu hal, kepada Imam Abdul Rahman Bifugi, alamat dunia. Ini gurunya, ulama-ulama. Dan beliau ini nyantri dengan Imam Mulhaddad, alamat dunia. Satu saat beliau ini, dipegang sama, sama bahasa kita mungkin, askar atau polisi atau tentara, dimasukkan, dijebloskan di penjara. maka otomatis muhibbin, pecinta beliau, anggota majus beliau, tidak terima. Datang ke beliau. Katanya para muhibbinnya, ya Habib, biar kita urus, sudah ini ya, apa caranya antum kekuar. Kok bisa antum orang soleh, da'i, baca kitab, alim, arif. Kok bisa antum dituduh, melakukan hal yang jelek. Apa kata Habib? Sebentar dulu, sebelum inti, ngambil tindakan itu, biar anak koreksi. Dosa apa, kok bisa anak seperti ini? Dosa apa? Kalau tidak anak dosa, keluarga anak dosa apa? Kok bisa anak mendapatkan hal seperti ini? Ketika diteliti, ternyata salah satu bawahan beliau, atau pegawai beliau, lupa sholat berjamaah. Bukan tidak berjamaah, bukan tidak sholat. Lupa sholat berjamaah, akhirnya sama Allah Tuhan diberikan teguran. Kata Habib, ini penyebabnya. Perbaiki ininya, maka akan diperbaiki oleh Allah SWT. Ini san, ini adalah kebiasaan orang-orang yang soleh, orang yang betul-betul amalnya diterima, dia akan semakin tawadu, merendah dirinya, karena merasa diri yang banyak salah, justru sifat rendah hatinya itulah, yang menjadi sebab dia diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Dikatakan, siapa orang yang dia merendah dalam keadaan sederhana, tidak mungkin merendah, kecuali dia merasa selalu banyak salah di hadapan orang yang lainnya, maka hakikatnya dia diangkat derajatnya. Dan orang yang sombong, itu justru derajatnya akan diturunkan oleh Allah SWT. Itu koreksi ya, perbaiki diri kita dan masyarakat kita, sehingga betul-betul nanti keberkahan akan turun. Kalau sudah daerahnya baik, masyarakatnya baik, anggota majlisnya baik, kemudian anggota majlis mempengaruhi yang lain supaya jadi baik, turun barokat dari langit. Dan mungkin adalah hal yang tidak baik, apalagi hati, apalagi ada terjadi suatu kejadian, yang membuat hati kita jadi sumpek. Dan inilah ham, inilah pikiran, orang-orang yang menempuh jalan, menjadi soft dari Nabi Muhammad SAW. Dan imamnya yaitu Nabi Muhammad SAW. Sampai Rasulullah itu Pak, ketika ada jenazah Yahudi lewat, kanjeng Nabi berdiri nangis, ditanya Rasulullah, kenapa ini Yahudi? Kenapa antum nangis? Apa kata Rasulullah? Satu jiwa lolos dari tangan saya masuk neraka. Jadi orang itu mati kafir, yang disalahkan Rasulullah rumong seketun, kurang serius. Kok bisa jiwa di depan mata lolos ke neraka? Harus lebih semangat. Begitu pula ya, jadi tidak nyalakan yang lain, nyalakan dirinya, dan ingatkan orang-orang itu supaya tidak membuat kesalahan yang terulang lagi. Sehingga betul-betul daerah kita akan menjadi daerah yang aman, daerah yang selamat, dunia akhirat, aminallahumma. Sebagai penutup ya, ada satu cerita singkat. Ini kisah nyata, tidak ada di kitab, kisah nyata. Terjadi dan sudah terjadi. Ada suami istri punya anak kecil, ya anggap anaknya umur satu tahun setengah. Anak umur satu tahun setengah ini kan ngelitis-ngelitisnya. Apa-apa ditarik, apa-apa, apa namanya, diambil, diheret, pecah kabe biasa anak kecil. Satu saat, si suami itu mau berangkat kerja, ternyata di atasnya meja, itu ada obat dibuka. Si suami bilang sama istrinya, Dik, itu obat, tutupan, masuk untuk di tempat yang aman, biar ada diminum sama anak kita. Itu obat dosis tinggi. Kata istrinya, iya mas, ngkutaring kes. Suami berangkat kerja. Ternyata, karena si istri ini sibuk dengan pekerjaan rumah, ya di dapur, ya nganu cucian, ya jemur-jemur, akhirnya obat itu lupa untuk ditutup. Mokadarullah, anak kecil itu ngelitis, diambil itu obat, memang anak kecil itu apa-apa dimasukkan mulutnya, penasaran. Akhirnya diminum obat itu dan mati. Ini kisah nyata, mati, anak itu mati. Ketika mati, ibunya mari sibuk di dapur, masuk ke tengah rumah, lihat anaknya sudah overdosis. Mangis, bingung, ketun. Ini kalau suami saya datang, mau ngomong apa saya sama suami saya? Mau ngomong apa? Ya, bersambung minggu depan. Ya, sampai mendilik-mendilik sih, cepatnya tegang Raine, akhirnya tegang bisan. Ini overdosis, mati. Akhirnya, yang laki di kantor, kalau ini si anaknya yang lucu-lucunya itu, tewas. Si istri bingung, mau ngoro-ngoro, bingung, ini mati, ditaruh di kamar. Bingung, mikir, ini apa cara ngomongi, anakku mati. Sudah dirinya sumpek, sumpek mau ngomong sama suaminya. Akhirnya datang suaminya dari kerja, masuk tempat kerja, tanya sama istrinya, loh kok, awalnya rumah ini kok lain ya? Mana anak kita? Itu mas, anaknya di kamar. dilihat, loh kenapa ini kok tidak bernyawa? Iya mas, tadi saya lupa nutup obat, diminum lalu tewas. Minta maaf saya mas, apa kata suaminya? Bukan kamu yang salah, saya yang salah. Kenapa kok tidak saya tutup sebelum berangkat kerja? Paham maksudnya? Jangan salahkan, salahkan kita dulu, dan kita ingatkan lain kali, inti juga hati-hati, anak juga keliru. Ini salah-salah kita berdua, insya Allah ke depan tidak bakal diulangi. Kalau kita ini gandeng bersama-sama, saling menyalakan, bukan saling menyalakan, saling menyalakan diri, dan memperbaiki antainya, mengingatkan satu sama lainnya, akan diberikan keberkahan. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semoga diberikan berkah wa ta'ala ya. Semoga alhamdulillah guru-guru kita, semoga diberikan panjang umur, sehat afiat. Semoga ilmu-ilmu beliau bisa memperbaiki kita punya hati. Sehingga daerah kita jadi daerah yang baik, dan semoga pemerintahan kita dibuka hatinya Allah ta'ala. Masyarakat juga diberikan kedewasaan, supaya lebihlah hati-hati dalam menghabiskan umur yang singkat ini. Kurang lebih saya memaaf. Hadamini, Walaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.